bismillahirrohmanirrohim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga tetap semangat dalam merawat ikan cana dan semoga setiap orang yang mengklik video saya didekatkan sama judulnya rezekinya banyak sekali suatu saat nanti bisa jadi orang kaya dan matinya masuk surga ya baru-baru ini ada orang yang berhasil menyilangkan antara ikan cana limbata dengan ikan cana andraw teman-teman dan sudah terpantau kawin seperti ini dan berhubung sekarang ini banyak orang yang tidak percaya karena ada orang yang menyilangkan kedua ikan yang berbeda jenis seperti ini maka pada konten kali ini kita akan mencoba mengupdate perkembangan dari perkawinan silang antara ikan cana limbata dan ikan cana andraw seperti yang diketahui kalau kedua jenis ikan tersebut merupakan tipe mode breeder dalam perkembangan biak teman-teman dalam artian kalau saat mereka kawin mereka akan menyimpan telur mereka di dalam mulutnya dan akan mengeluarkan telur-telur tersebut ketika waktunya itu sudah tiba untuk menetas jadi untuk update terbarunya ternyata kedua ikan ini sedang mengeram teman-teman dan masih belum diketahui menetas atau tidak tapi meskipun demikian ternyata sudah ada loh orang yang berhasil menyilangkan antara cana limbata dan cana andraw dan sekarang ini sudah menghasilkan anakan yang sangat bagus sekali dan seperti inilah anakannya ya ini ceritanya ada orang yang tidak sengaja menyatukan cana limbata dan cana andraw dan mungkin lagi beruntung kali ya saat dicek itu ternyata sudah keluar anakan seperti ini hanya saja yang bertahan sampah dewasa itu cuma satu ekor saja kira-kira benar atau tidak ya ikan ini merupakan hasil persilangan antara cana limbata dan cana andraw soalnya kalau dilihat sekiras itu untuk penampilannya sendiri lebih dominan ke cana andraw dan hampir tidak ada gen cana limbatanya ya semoga saja memang benar teman-teman kalau ikan ini merupakan jenis ikan hybrid soalnya pemiliknya itu juga sudah mengkonfirmasi kalau ikan ini merupakan ikan silangan ya mungkin kalau ikan ini sudah size dewasa kemungkinan besar penampilannya itu akan berubah jadi seperti ini jadi untuk coraknya itu kayak cana andraw sementara badannya itu seperti ikan cana limbata dan seandainya kalau ikan ini merupakan ikan cana hybrid tentu saja ikan ini bakal jadi viral kemudian harganya itu pasti naik akibatnya semakin banyak orang yang mencoba menyilangkan antara kedua jenis ikan cana tersebut dan tentu saja ikan cana andraw bakal lebih viral lagi selain itu ada juga kabar yang menyebutkan kalau ada orang yang sukses menyilangkan antara cana andraw dengan cana bleheri dan sekarang ini sudah menghasilkan anakan cuma masalahnya sampai sekarang kita masih belum mengetahui untuk penampilan dari anakannya itu seperti apa ya mungkin nanti kalau anakannya itu jadinya itu airi alias andraw bleheri dan penampilannya itu mungkin jadi kayak andraw tapi ekornya itu bleheri wah ayah itu pasti keren sekali teman-teman oh ya kalau menurut kalian itu ini benaran silangan antara cana andraw sama cana limbata atau tidak ya mungkin kalau kalian itu lebih tahu ya bisa komen saja di bawah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya terima kasih karena sudah mendukung saya selama ini sukses terus buat kita semua jangan lupa sholat lima waktu salam lestari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati